Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya channel Groho di channel youtube markas bonsai, nah disini kita ada bahan bonsai sancang sahabat untuk sancang ini mungkin gisaran 3 bulan lalu ini kita pindahkan ke pot ini ya, awalnya kita tanam di polybag, karena kemarin itu polybagnya hancur yang pertama, yang kedua terkena hama sahabat ya, kalau disini namanya embuk itu hewan yang makan akar sahabat makanya kita pindahkan disini kondisi sekarang seperti ini ini nanti akan kita seleksi tunas ya dan kita lanjutkan gerak dasar ya, kemarin kita potong disini, dan ini sudah numbuh tunas baru, nanti bisa kita gunakan untuk terusan ke mahkota ya terusan petang utama ini untuk tunas yang dari sana bisa kita buang mungkin tidak kita pakai nanti banyak nimbuh tunas di depan ini ini juga ada di pangkal dari akar kayaknya ini coba untuk akarnya, kita cek sekalian nanti mungkin kita akan potong satu akar sahabat yang ke kiri ini nah ini, ini kan masih panjang itu untuk akarnya mungkin nanti bisa kita pendekkan itu yang bagian belakang untuk yang lain ini kita sudah main tahap ya untuk akarnya ini rumputnya kita bersihkan dulu untuk kondisi akarnya seperti ini sahabat ini kita lihat keliling dulu biar tidak penasaran ya itu dari belakangnya cukup lumayan kekal sahabat meskipun agak lumutan itu nah kita langsung seleksi tunas ya dan cutting sahabat disini ada capang mungkin akan kita potong disini ya nanti untuk tulisan kita menggunakan yang bawah ini nah untuk yang bagian atas ini ini kan ada dua tunas ini nanti bisa kita gunakan untuk semi mahkota ya kalau ibaratnya ini nanti kita kasih mahkota jadi langsung kita potong disitu ini agak panjang sahabat kalau kita potongnya disini kan kurang enak namun kalau kita menggunakan ini nanti untuk pengerucutannya itu dapat ya meskipun prosesnya agak lama namun hasilnya tentunya akan lebih bagus terima kasih terima kasih ini banyak numbu tunas di pangkal cebang hewat ini banyak numbu tunas di pangkal cebang hewat seperti itu kita ke repakan sini kita ke repakan sini terima kasih untuk yang belakang mungkin bisa kita pendekkan juga ya catoknya terbang nah kemarin itu disini kita potong sewat dan kemarin dan kemarin pertumbuhan sebenarnya ada tunas namun mati karena kurang supur ya dan ini setelah kita pindahkan ke pot ini ini sudah muncul tunas baru lagi bisa kita gunakan untuk bag jadi untuk tunas yang ada di atasnya ini kita buang ini terlalu mepet ya nah itu untuk bagnya terima kasih kita ke bagian sini kita ke bagian sini kita cek dulu kalau kita menggunakan ini agak terlalu jauh ya mungkin kita menggunakan yang ini ini agak deket bentar kita acak dulu kita pakai yang bawah sobat biar nggak terlalu memanjang ya kita ke atasnya untuk ini mungkin kita buang nggak Pak nanti akan terisi untuk bagnya ini ya jadi ini nanti nutupin nanti akan terisi ini di belakang ada bag nanti terlihat dari sana mungkin ini kita besarkan sedikit lagi ya nanti kita makanya di situ mungkin ini kita besarkan sedikit lagi ya terusan karena sudah ada nombu tunas bisa langsung kita press kemudian kita khawatir kemudian kita khawatir kemudian kita khawatir Tenggara 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 selamat menikmati selamat menikmati untuk gerak dasarnya cukup lumayan asik kita tinggal besarkan untuk capeng-capeng yang sudah kita pilih ini untuk terusan untuk makutanya ini nanti kita tahap lagi ya nanti aduh ngomong gitu aja susah bisa kita lihat dari dekat tadi untuk akar belum dapat akar yang ini akan kita potong ya karena kemarin saat kita pindahkan itu masih kita lebihkan nah ini kita potongnya dulu segini ini kita perpendek lagi nah mungkin untuk sementaranya seperti ini dulu sahabat ini kita lihat keliling dulu untuk kondisinya itu nanti untuk akar bisa kita rapikan dan kita langsung timbun sahabat nah kemarin banyak yang nanya ini kalau akar dikasih salep atau tidak ya ini nggak usah sahabat karena itu nanti juga kita timbun kalau kita kasih salep kan percuma nah ini untuk bagnya kita tinggal menunggu tunas yang ada di sini ya yang sana sudah ada itu untuk atas juga kita kasih bag lagi ada dua bag ya tinggi segitu sahabat akhirnya itu dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat terima kasih dan salam pun saya selamat menikmati selamat menikmati